Rasulullah s.a.w. melarang kita pada saat buang air besar apa larangannya? itta kulla'anina jauhilah tempat-tempat yang dilaknat oleh orang-orang dimana? di jalan yang dilalui orang dimana? di tempat orang berteduh insyaallah untuk saat ini di tempat kita tidak ada orang yang apa namanya pipis di jalan yang dilalui oleh orang-orang jalan kecil atau di tempat orang yang berteduh kalau tahun 80-an atau tahun 90-an awal itu saya masih menyaksikan ada orang kalau pipis nong dalan gaweongkowolu iya, saya masih ngeliat tuh tahun 80-an kadang-kadang sambil kerja bakti gotong royong pipis di pinggirku ada bapak-bapak yang mungkin seusia saya atau di atas saya itu masih ingat tahun itu beripun pak? betul ga ya? ya jadi sambil gotong royong disitu ngangkat keser eh tak mau yuk si gitu kan langsung pipis disitu malah kadang-kadang digaweongkowolu bagi yang mungkin usia di bawah saya gitu kayak Mas Dori mungkin Raper Coyo ya percoyorah Mas? oh malah pelakunya? enggak lah beliau usianya jauh di bawah saya budayanya sudah berubah sudah beda ya itu lahiran tahun 2000-an masih? tahun lahiran tahun berapa? oh 2000-an sudah 2000-an sudah enggak ada budayanya sudah ber berubah ya oh gitu? wah ini yang tahun 60-an lebih parah ternyata jadi baik beribun? oh di sekolah? oh iya iya baik jadi Nabi melarang kita untuk pipis di tempat orang berteduh atau di jalan yang dilalui orang ini adalah larangan Nabi kenapa? karena ini mengganggu kaum muslimin belum lagi juga nacisnya akan tersebar kemana? mana ini nacisnya akan tersebar kemana-mana bahkan di tahun 90-an 80-an itu banyak orang pipis itu hanya di depan rumah kalau pagi itu ini pagi itu begitu pipis pipisnya di mana? di depan rumah sampai depan rumah itu ditumbuhi lumut warna hijau kenapa? karena tempat langganan untuk pipis jadi saya enggak tahu kalau di Boyolali gimana mas? oh enggak tahu? baik kita lanjutkan intinya apa dulu untuk di tempat kita di sini di Bantul belum begitu mengenal tentang adab-adab Islami baik intinya Nabi melarang dipipis di tempat atau di jalan atau di maaf pipis di jalan kecil ataupun di tempat orang berteduh demikian pula di tempat genangan air Nabi melarang itu demikian pula Nabi melarang qodo ilhajah tahtal asjaril musmirah dilarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah jadi Nabi melarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah kenapa nanti yang metek kena gitu maka Nabi melarang untuk buang hajat di bawah pohon yang berbuah meskipun itu menyuburkan tapi ini kasihan nanti yang panen terima kasih